Halo, selamat siang. Ada sebuah soal limit yang ingin saya bahas sekarang. Soalnya seperti ini, dibilang limit X menuju tahinga dari akar 4X-3 dikali dengan 9X plus 4. Jadi, 4X-3 dikali dengan 9X plus 4 dikurangi dengan 6X plus 1. Jadi, ini ada soal limit menuju tahinga dari akar 4X-3 dikali dengan 9X plus 4 dikurangi 6X plus 1. Berapa nilai dari limit tersebut? Oke, ini yang akan kita coba kerjakan sebentar. Baik, untuk mengerjakan soal seperti ini, biasanya kita berpikir kalau limit X menuju tahinga, maka cara yang kita akan gunakan adalah membaginya dengan pangkat terbesar. Ya, cara itu tidak salah, tetapi kita harus ingat bahwa kalau kita membagi dengan pangkat terbesar, maka bentuk limitnya itu harus dalam bentuk pecahan. Sehingga baik pembilang maupun penyebutnya, kita akan bagi sama-sama dengan pangkat terbesar. Ya, jadi harus diingat bahwa pengerjaan limit menuju tahinga seringkali kita kerjakan dengan cara membaginya dengan pangkat terbesar. Tetapi, pembagian terhadap pangkat terbesar hanya bisa dilakukan apabila limitnya berbentuk pecahan. Sehingga baik penyebut maupun pembilang, itu kita akan sama-sama bagi dengan pangkat terbesar. Nah, karena ini bentuknya belum pecahan, maka sekarang kita akan ubah dulu ini menjadi bentuk pecahan dengan cara kita kalikan dulu dengan sekawannya. Gitu ya, jadi limit ini kita akan kita ubah, kita kalikan dengan sekawannya. Ini saya langsung kalikan langsung aja, X menuju tahinga ini jadi 36X kuadrat, gitu ya. Ini ke sini adalah 16X, 16X min 27X, jadi min 11X, gitu ya. Ini adalah min 12, ini hasil kali dari bentuknya akar. Nah, ingat untuk mencari bentuk sekawan, kita harus membuat ini menjadi 2 ruas, karena ini masih 3 ruas, maka ini saya kelompokkan menjadi min 6X min 1, gitu ya. Sehingga ini terbentuk 2 ruas. Gitu ya, saya rasa nggak ada masalah, ini kalau minnya dikeluarkan, maka jangan lupa tanda plus di sini berubah menjadi tanda min. Sehingga ini menjadi 2 ruas seperti itu. Nah, setelah kita dapat dalam bentuk 2 ruas, baru sekarang kita bisa kalikan dengan sekawannya. Ya, saya tulis di sebelah sini sekawannya. Ini adalah akar dari 36X kuadrat, min 11X, min 12. Ini berubah jadi plus, gitu ya. Asalnya minus berubah jadi plus. 6X min 1, bawahnya sama. Ini adalah akar dari 36X kuadrat, min 11X, min 12, plus 6X min 1, gitu ya. Oke, ini adalah bentuk sekawannya dari yang atas. Nah, setelah kita ketemu bentuk seperti ini, barulah kita kalikan untuk mendapatkan bentuk pecahan nanti. Yang kemudian kita akan bagi dengan pangkat terbesar tadi yang kita rencanakan. Oke, saya lanjutkan. Ini jadi limit X menuju tahingga. Ini kalau kita kali dengan sekawan, berarti dia tinggal dikuadratkan atau bentuk akarnya hilang. Sehingga yang ini akan menjadi 36X kuadrat, min 11X, min 12, gitu ya. Yang sebelah sini, ini kita kuadratkan. Saya kuadratkan langsung. Ini jadi 36X kuadrat, min 12X, plus 1, gitu ya. Jadi ini Anda bisa coba sendiri untuk 6X min 1 dikuadratkan atau dikalikan dengan ini. Ini seperti A min B dikali dengan A plus D, begitu ya. Oke, yang bawahnya tidak berubah. Bentuk ini tidak berubah, jadi ini masih akar. 36X kuadrat, min 11X, min 12, gitu. Ditambah dengan 6X, 6X min 1, gitu ya. Jadi yang bawahnya tidak berubah. Oke, nah setelah itu sekarang kita bisa selesaikan untuk bentuk yang atasnya. Limit X menuju tahingga. Ini hati-hati, begitu kurung dibuka, maka tali ini akan berubah semua. Jadi ini 36X kuadrat, ini habis dengan ini. Ini min 11X ditambah 12X itu adalah 1X atau X doang. Gitu ya, satunya saya tidak tulis. Ini min 12 dikurangi 1 itu adalah min 13. Ini hasil pengurangan yang di atas. Sementara yang di bawah tidak berubah. Ini adalah akar 36X kuadrat, min 11X, min 12, gitu. Ditambah dengan 6X, min 1. Oke, nah setelah ketemu bentuk seperti ini, barulah ini kita bisa kerjakan dengan cara membagi pangkat terbesar. Gitu ya, yang atas pangkat terbesar adalah X pangkat 1, yang bawah tentunya X pangkat 1 juga. Tetapi ingat, kalau kita masukkan dalam kuadrat berarti itu X pangkat 2. Gitu ya, jadi masing-masing suku kita akan bagi dengan X pangkat 1. Nah, cara ini sendiri Anda bisa skip kalau misalnya Anda rasa sudah lancar. Tapi saya tulis setahap-setahap untuk mempermudahkan Anda yang masih belum terlalu lancar ya. Jadi ini dibagi dengan X, jadi ini tinggal 1, ini tinggal 13 per X, itu yang ruas atas. Yang ruas bawah, seperti tadi saya sudah bilang, kalau dalam akar berarti dia dibagi X kuadrat, berarti ini tinggal 36. Yang ini tinggal 11 per X, yang ini tinggal 12 per X kuadrat, ini yang di dalam akar. Ingat, kalau dalam akar berarti dia dibagi dengan X kuadrat. Yang sebelah sini, 6 per X dibagi X dengan 6, dikurangi dengan 1 per X. Ini kita bagi semua dengan pangkat terbesar. Sekali lagi, langkah ini Anda bisa skip kalau Anda rasa sudah cukup lancar untuk mempercepat proses pengerjaan. Nah, setelah ini bagaimana? Kita tinggal masukkan tanda tahinga. Ingat, setiap bilangan yang dibagi dengan tahinga hasilnya menjadi 0. Sehingga ruas ini akan jadi 0, semua ruas yang dibagi dengan X ini akan jadi 0. Karena bilangannya dibagi dengan tahinga ini 0. Gitu ya. Nah, setelah kita masukkan, ini akan menjadi 1 per, ini dikurangi 0, saya tidak usah tulis. Akar 36 saya tulis tetap 6. Ini 0 semua, ini juga 0, jadi ini plus 6. Jadi ini jawabannya 1 per 12 positif. Ini adalah hasil dari limit X menuju tahinga untuk 4X min 3 dikali dengan 9X min 4, dikurangi 6X min 1. Hasilnya adalah 1 per 12. Jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk pengerjaan limit menuju tahinga, memang kita akan seringkali pakai dengan membagi pangkat terbesar. Tetapi kita harus ingat bahwa pangkat terbesar hanya bisa kita lakukan apabila bentuknya sudah dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, untuk mencapai bentuk pecahan seperti ini, maka terpaksa kita sekalikan dulu dengan sekawan. Dan perkalian dengan sekawan hanya bisa dilakukan apabila bentuknya 2 ruas. Sehingga yang asalnya 3 ruas kita ubah menjadi 2 ruas, supaya kita bisa sekalikan dengan sekawannya. Setelah itu kita akan dapat bentuk pecahan, yang kemudian kita akan bagi dengan pangkat terbesar untuk mendapatkan nilai dari X menuju tahinga tadi. Jadi jawabannya adalah 1 per 12, dalam BBCD-nya itu adalah C. Jelas ya? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada masalah, ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Makasih.